Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Pak. Harif sebenarnya ada satu kasus lagi yaitu seorang perempuan rasa dilecehkan selama berhari-hari ketika itu dalam kondisi lemah, sakit tifus, kejadiannya tahun 1995. Kadang-kadang seorang pasien ini rancu apakah memang yang dilakukan itu sebuah pelecehan seksual atau memang prosedur medis. Apakah seorang pasien ini boleh protes di saat merasa tidak nyaman dengan prosedur yang dilakukan? Oh iya, sangat boleh karena itu adalah hak pasien itu menolak dan atau mengizinkan tindakan yang dilakukan. Itu hak pasien yang harus kita junjung tinggi. Tapi dalam konteks ini sebenarnya saya pikir apalagi tahun 90 itu ya, saya pikir kenapa tidak lapor saja ke polisi, kenapa harus dibuat viral seperti ini kan begitu ya. Ya lapor saja kalau memang merasa itu seperti yang di Surabaya. Kan akhirnya nanti kita bisa uji benar melakukan atau tidak secara ilmiah dalam proses hukum. Si pasien berargumentasi dengan apa namanya terhadap hukum yang dia yakini, si kita perawat juga harus juga memberikan justifikasi-justifikasi ilmiah untuk mempertahankan itu. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa pernyataan dari mantan pasien sebuah rumah sakit di daerah Bandung, tempatnya di wilayah Ciampelas. Ini adalah pernyataannya yang ditulis melalui salah satu media yang kami kutip dari salah satu media. Oke, dokter ketika seorang pasien merasa tidak nyaman dengan prosedur medis yang dilakukan, apa yang bisa dilakukan pasien? Apakah bisa bertanya secara rinci ini, prosedur ini untuk apa? Oh iya, ya sangat, sangat. Dan itu harus kita malah mendorong untuk setiap pasien, bukan hanya pasien tapi keluarganya untuk melakukan komunikasi interaktif dengan dokter dan perawat. Karena dunia kedokteran, dunia keperawatan, apa yang kami lakukan itu semua sebenarnya terbuka. Tapi ada beberapa orang yang anggap itu sebagai satu sisi yang tertutup, tidak bisa dirabak. Sangat jelas, semua jelas. Kita semua ada SOP, kita semua ada tata caranya. Bahkan sampai etika saja, kita dengan jelas mengaturnya. Jadi, saya kira yang seperti tadi, ya sangat disayangkan gitu. Maksud saya, harusnya tidak perlu sampai ditahan-tahan gitu, harusnya disampaikan supaya langsung jelas gitu. Kalau tadi bicara tentang obat, obat itu tidak sembarangan keluar. Obat yang kita berikan ke pasien, itu harus tercatat dan harus dilaporkan. Katanya dikatakan setiap malam memberikan obat dan mengukur suhu. Setiap obat itu tercatat, dari zaman dulu sampai sekarang. Bedanya mungkin sekarang lebih ke arah digital. Tapi zaman dulu sudah dicatat, ditulis. Setiap hari akan ada laporannya. Apa yang sudah masuk, pasti kalau dalam visit, dalam rondonya itu, pasti akan dilihat. Ini kok ada tiap malam masuk obat, pasti akan ketahuan. Kalau betul. Kalau nggak ketahuan juga, saya kurang tahu apakah itu di luar pencatatan atau apa. Tapi rasanya sih, setahu saya rumah sakit sudah punya pencatatan dari zaman dulu. Oke. Ketika memang catatan itu ternyata ada, apakah dokter yang menangani pasien bisa mengkonfrontir langsung kepada perawatnya? Buat apa Anda berikan obat setiap malam seperti ini? Bisa, bisa. Kemudian apa implikasinya terhadap pasien, Om? Iya, sekarang sudah lewat lama. Tapi harusnya itu kalau memang ada kejadian itu, dia akan tanya, kenapa dikasih? Katakanlah misalkan itu adalah obat tidur, misalnya, atau obat penenang. Kenapa diberikan? Nanti dijawab, tidak bisa tidur. Tentu dokter itu akan memberikan, tidak bisa memberikan obat itu di luar instruksi dokter. Nah, itu ada begitunya. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk luar obat. Jadi, implikasinya ya buat pasien tentu jadi terjaga. Oke. Pak Harif sendiri, sebenarnya apa sih yang bisa untuk mencegah pelecehan seksual yang terjadi di rumah sakit ini terulang? Sebenarnya perawat itu sudah banyak membentengi. Terutama profesi kesehatan yang bersentuhan dengan manusia, apalagi tubuh manusia. Itu sudah zaman Sokrates dulu, zaman dahulu, itu sudah ada perlindungan protektif dalam diri kita sebagai tenaga kesehatan. Mulai dari sekolahnya, dia harus sudah mulai ada janji mahasiswa untuk turun ke lapangan. Apa isinya? Memuliakan manusia, menghargai harkat matabat, tidak membeda-bedakan, kemudian menjaga rahasia. Itu sejak mahasiswa mau turun. Sejak lulus dia bersumpah. Setelah itu melaksanakan kode etik yang harus di... Sebenarnya, apa namanya, protektornya itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kasus-kasus ini saya kira tolong jangan menjadi generalisasi ya. Jadi jangan sampai ini masyarakat itu menurun kepercayaannya atau membuat profesi kami perawat ini akan bisa runtuh kewibawaannya, kehormatannya. Karena kami masih sampai hari ini adalah termasuk profesi yang mulia ya. Coba bayangkan pelayanan kesehatan kalau tidak ada perawat bagaimana gitu kan. Nah, ini saya kira harus bijak juga di dalam konteks ini untuk memviralkan, memberitakan. Kalau memang ada kejadian yang tidak laporkan saja, untuk hal-hal etika PPNI ya memang sebagai organisasi profesi bisa menerima laporan masyarakat untuk kami tindaklanjuti, dilakukan penelahan, sidang, dan memberikan sanksi ataupun tidak terhadap pelanggaran yang diberikan secara etik. Oke, baik kita semua berharap kasus ini tidak terulang kembali dan jika memang ditemukan atau Anda mencurigai suatu mungkin berbalut tindakan medis namun ternyata adalah pelajaran seksual, jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke PPNI bisa, ke dokter bisa ya. Tapi ada juga yang mesti diperhatikan bahwa ada orang-orang yang kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang sepatutnya tidak disampaikan, misalnya dia tidak tahu apa itu prosedur medis, apa itu pekerjaan perawat, itu juga jangan mengumbar di media seakan-akan itu yang terjadi dan sebagainya. Itu bahaya sekali karena jadinya akan membuat tadi gap antara dokter dan pasien, antara perawat dan pasien, itu bahaya sekali. Karena tugas kami ini dimulai dengan satu penyerahan namanya kepercayaan. Kalau pasien tidak percaya sama dokter, tidak percaya sama perawat, selesai. Oke, hubungan antara dokter, pasien, dan perawat adalah hubungan kepercayaan. Sekali lagi jangan sampai kepercayaan itu dirusak oleh hal-hal yang seperti ini, jangan sampai kemudian ada pelecehan seksual dan lain sebagainya. Kita berharap hubungan antara pasien, dokter, dan perawat tetap terjaga karena kita pasien jujur terus terang menyerahkan nasib dan nyawa kita kepada dokter dan perawat. Saya Anissa Dasuki, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.